Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Triaulandari dalam program Berita Joss. Aktivitas Gunung Merapi menggeliat pada Kamis 10 Maret 2022 dini hari. Sejumlah warga di Cangkringan terpantau berjaga-jaga di luar rumah. Menurut informasi dari poskosar DIY di Cangkringan, Sleman, sejumlah lansia dan anak di Karang Tengah mengungsi di balai desa setempat. Tercatat Gunung Merapi lima kali mengeluarkan awan panas sejak Rabu 9 Maret 2022 malam hingga Kamis 10 Maret 2022 dini hari. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi melaporkan awan panas guguran mulai terjadi pada Rabu pukul 23.18 waktu Indonesia Barat. Fenomena itu kembali terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, 23.38 waktu Indonesia Barat, 23.44 waktu Indonesia Barat, dan 00.22 waktu Indonesia Barat. Tercatat di seismogram guguran awan panas terlama berlangsung 570 detik. Sedangkan awan panas terjauh meluncur 5 km ke arah Tenggara. Akibat serangkaian guguran awan panas ini, dilaporkan hujan abu terjadi di desa Tlogo Leleh dan desa Ganteng, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. BPPTKG melaporkan aktivitas Gunung Merapi baru mulai melandai pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini Gunung Merapi masih berstatus siaga atau level 3. Keadaan itu belum berubah sejak ditetapkan pada 5 November 2020. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas di sektor selatan barat sejauh 5 km ke arah Sungai Boyong dan sejauh 7 km ke arah Sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng. Sedangkan di sektor Tenggara, daerah potensi bahaya meliputi 3 km ke arah Sungai Woro dan 5 km ke arah Sungai Gendol. Untuk lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!